Sip isau terbang li jilid 26. Bar 62. Rahasia besar puncak bukit adalah tempat sangat gersang. Angin musim gugur bertiup tanpa kenal belas kasihan. Tangan hing bubing tiba-tiba merabah gagang pedangnya, tapi ini tangan kanannya, bukan tangan yang biasa ia gunakan untuk memegang pedang. Di tangan ini, pedang tidak bisa disebut senjata yang mematikan. Ia hanya merabah gagang pedang itu, lalu segera melepaskannya. Langkahnya makin lambat, akhirnya berhenti. Seolah-olah inilah ujung jalan. Saat itulah terdengar suara tawa siang kean hui. Siang kean hui sudah menyusulnya. Ia tersenyum mengejek dan berkata, berhentilah bersandiwara himbu bing menoleh. Matanya tidak menunjukkan perasaan apapun. Ia hanya menatap siang kean hui lekat-lekat. Setelah cukup lama akhirnya dia berkata, kau pikir ini hanya sandiwara sahut siang kean hui, sudah pasti cuma sandiwara. Kau berpura-pura menguntit situasan. Padahal tidak ada maksudnya kau menguntit dia. Kalau begitu, mengapa aku menguntit mereka karena aku? Karena kau? Karena kau sudah tahu bahwa aku sedang menguntitmu, himbu bing menyahut dingin, itu karena kau yang tidak tahu bagaimana menguntit orang, kata siang kean hui, mungkin. Namun aku tahu bagaimana caranya membunuhmu. Tentu saja kau pasti tahu bahwa aku datang untuk membunuhmu, himbu bing memang tahu. Oleh sebab itu dia tidak terkejut. Afailah yang terkejut. Kedua orang ini sudah pasti berasal dari kelompok yang sama. Mengapa mereka ingin saling membunuh? Siang kean hui bertanya, sepuluh tahun yang lalu aku sudah ingin membunuhmu. Kau tahu sebabnya himbu bing dam saja. Ia hanya bertanya, tidak pernah menjawab. Siang kean hui menjadi semakin kesal. Matanya penuh dengan bisa dan berteriak, jika kau tidak ada, aku bisa hidup lebih bahagia. Kau bukan saja mengambil kedudukanku, kau bahkan mengambil ayahku. Setelah kau datang, kau merampas semua milikku himbu bing menyahut dingin, yang salah kau sendiri. Aku selalu lebih hebat daripada engkau, siang kean hui mengertakan gigi. Katanya, kau tahu dalam lubuk hatimu bahwa itu bukanlah alasan yang sebenarnya. Alasan yang sebenarnya adalah, siang kean hui berusaha menahan emosinya, namun gagal. Ia mulai berteriak dengan marah, karena kau adalah anak haram ayahku. Ibu ku sampai mati saking sedihnya akibat perbuatan rendah ibu mumet jahing bubing yang dingin dan kelabu tiba-tiba memicing, tampak seperti dua tetes darah. Dua tetes darah kering yang sudah berubah warna. Di atas bukit, rasa sedih juga terbayang di wajah afai. Sama seperti yang terbayang di wajah himbu bing, malah mungkin lebih dalam. Lanjut siang kean hui, kalian berdua telah menipuku selama ini. Kalian pikir aku tidak tahu ketika ia berkata kalian berdua, yang ia maksudkan adalah himbu bing dan ayahnya. Ketika siang kean hui mengucapkannya, ia hanya menyakiti dirinya sendiri, bukan orang lain. Ia merasa lebih sedih lagi, sehingga ia bisa menjadi lebih tenang. Siang kean hui berbicara lagi, aku sudah tahu semuanya pada waktu ia membawamu pulang. Sejak hari itulah, aku menunggu kesempatan untuk bisa membunuhmu, kata himbu bing. Kau tidak punya banyak kesempatan, sahut siang kean hui, walaupun aku punya kesempatan sebelum ini, aku pun tidak akan membunuhmu. Karena kau masih berguna. Tapi sekarang, tidak lagi, ia tersenyum mengejek dan berkata, dulu kau adalah pedang di mata ayahku, pedang untuk membunuh. Ia tidak akan memaafkanku jika aku merusak senjatanya. Namun kini, kau tidak ada bedanya dengan besi rongsokan. Ayah tidak akan peduli akan hidup matimu lagi, hingbu bing berpikir cukup lama, lalu mengangguk. Katanya, kau benar. Aku sendiri tidak peduli akan hidup dan matiku. Mengapa dia harus peduli orang lain mungkin akan percaya pada bualanmu, namun aku tidak. Aku membuat jika kau benar-benar tidak takut mati, mengapa kau melarikan diri? Katanya hingbu bing, melarikan diri. Kata siang kean hui tidak sabar, sandiwara kecilmu menguntit situasan. Itu hanya topengmu untuk menutupi fakta bahwa kau sedang melarikan diri, oh ya jika kau sedang menguntit orang lain, aku pasti akan membiarkanmu menguntit mereka. Supaya kau tahu kemana mereka pergi atau menunggu waktu yang tepat untuk membunuh mereka. Baru sesudah itu aku akan membunuhmu, ia tertawa dan melanjutkan lagi, sayangnya kau memilih orang yang salah. Karena kau tidak akan mungkin mengetahui kemana mereka pergi, apalagi membunuh mereka. Kau tidak pantas menguntitnya karena kau tidak sepadan dengan dia himbu bing tiba-tiba tersenyum. Katanya, mungkin, senyumnya tampak aneh, seolah-olah menyembunyikan suatu rahasia. Tapi siang kean hui tidak memperhatikan. Ia berkata, oleh sebab itu kau pasti hanya menguntit dia untuk menutupi hal lain. Kau hanya ingin menunda waktuku membunuhmu, lalu ia menatap himbu bing lekat-lekat dan berseru, karena kau takut mati-takut mati. Sebelum ini kau tidak takut mati, karena memang tidak ada seorang pun yang mampu membunuhmu dulu, terdengar suara kering, dan terlihat liong hong siang guan, cincin naga dan burung hong, di tangan siang kean hui. Katanya dingin, namun kini, aku dapat membunuhmu kapan saja aku mau, himbu bing gam saja sampai cukup lama. Lalu ia berkata, sepertinya kau memang serba tahu, sahut siang kean hui, paling tidak aku jauh lebih pandai daripada yang kau sangka, tiba-tiba himbu bing tertawa. Sayangnya ada satu hal yang tidak kau ketahui, apa jawab himbu bing, tidak ada gunanya kau tahu segala sesuatu yang lain. Jika kau tidak tahu hal ini, kau pasti akan mati, jika itu adalah hal yang sangat penting, maka aku pasti mengetahuinya, ah, tapi kau tidak mungkin tahu. Karena itu adalah rahasia pribadiku. Dan aku tidak pernah mengatakannya kepada siapapun, tanya siang kean hui, apakah kau ingin memberitahukannya kepadaku? Jawab himbu bing, ya, aku akan memberitahukannya kepadamu sekarang. Tapi ada satu syarat, apa jika ku beritahukan padamu, maka kau harus mati siang kean hui menatapnya, lalu tertawa keras-keras. Kata-kata himbu bing memang sangat menggelikan. Bagaimana seseorang yang baru dibuat cacat dapat membunuh? Di antara tawanya siang kean hui berkata, kau ingin membunuhku dengan apa? Apakah kau akan menggigitku sampai mati? Jawaban himbu bing sangat pendek, sangat tenang, hanya satu kata. Tidak, tawa siang kean hui mulai reda. Sepertinya himbu bing tidak sedang berusaha menakut-nakuti ataupun sedang bercanda dengan jawabannya itu. Kata himbu bing, untuk membunuh, aku gunakan tangan ini. Ia mengangkat tangannya, tangan kanannya. Siang kean hui masih tertawa, tapi kini sudah tampak dipaksakan. Katanya, tangan itu, membunuh hanjing pun tidak bisa, kata himbu bing, aku hanya membunuh orang, tidak membunuh hanjing. Siang kean hui berhenti tertawa. Liong hang siang guan, cincin naga dan burung hong, telah meluncur ke depan. Ada perkataan seinci lebih pendek, seinci lebih berbahaya. Liong hang siang guan, cincin naga dan burung hong, ini adalah semacam itu. Dan jurus ini, naga terbang menari mengelilingi burung hang di udara, adalah jurus yang paling mematikan. Namun kalau seseorang belum terdesak hampir kalah, atau tidak tahu pasti bahwa musuhnya dapat menangkis serangan ini atau tidak, sebaiknya ia tidak menggunakan jurus ini. Sekali dipakai, musuh tidak akan bisa lolos. Pada saat yang sama, cahaya pedang pun berkilat. Pedang itu, dalam sekejap saja, sudah tertancap di leher siang kean hui. Ujung pedang itu masuk sampai lebih dari 2 per 3 bagian leher. Sepertinya siang kean hui masih bisa bernafas. Urat-urat mulai tampak menonjol di keningnya. Bola matanya serasa hampir copot, menatap hing bubing. Dalam kematian sekalipun, ia tidak bisa percaya bagaimana pedang hing bubing dapat menusuknya. Hing bubing hanya menatapnya dingin. Katanya, tangan kananku lebih cepat daripada tangan kiriku. Itu rahasiaku pedang pun ditarik dan darah munkerat keluar. Siang kean hui masih memandang hing bubing, penuh dengan rasa tidak percaya, rasa sedih, rasa kaget. Ia masih tidak bisa percaya, sampai ia mati. Namun ia harus percaya. Liyong Hong siang guan, cincin naga dan burung hong, di tangan siang kean hui mengenai lengan kiri hing bubing. Lengannya yang patah. Ia menggunakan lengan ini untuk menangkis serangan cincin siang kean hui, lalu dengan cepat melakukan serangan balasan dengan tangan kanannya. Pedang pun langsung menembus leher siang kean hui. Serangan yang sangat licik. Serangan itu pun sangat tepat. Sangat mematikan. Sangat keji. Tangan kananku lebih cepat daripada tangan kiriku. Itulah rahasiaku ia tidak berdusta. Namun kebenaran ini sangat sulit dipercaya, sangat mengagetkan. Siang kean hui sudah hidup bersama hing bubing lebih dari sepuluh tahun. Tidak sekalipun ia pernah melihat hing bubing berlatih menggunakan tangan kanannya. Itulah sebabnya dalam kematian sekalipun ia tidak tahu dari mana hing bubing mempelajari ilmu pedang dengan tangan kanannya. Namun mau tidak mau ia harus percaya. Karena kematiannya telah menjadi bukti nyata. Hing bubing memandangi tubuh siang kean hui. Ia terlihat sedikit kecewa. Setelah lama memandang, akhirnya ia menghela nafas perlahan dan menggumam. Mengapa kau ingin membunuhku? Mengapa aku harus membunuhmu? Ia memutar badan dan berjalan pergi. Ia masih berjalan dengan gaya aneh, seolah-olah sedang berusaha membuat harmoni dengan sesuatu yang lain. Kedua cincin itu masih tertancap di lengan kirinya. Ragu-ragu, terkejut, tidak percaya. Itulah perasaan afi saat itu. Ilmu pedang hing bubing sangat mengerikan. Mungkin memang tidak lebih cepat daripada ilmu pedangnya, namun lebih mematikan, lebih penuh rahasia. Apakah aku akan pernah bisa mengalahkannya? Walaupun ini adalah fakta, ini adalah fakta yang tidak akan bisa diterima oleh afi. Memandang bungkung hing bubing seakan-akan membuat tingkat adrenalin afi meluap-luap dalam tubuhnya. Ia ingin sekali segera meloncat dan berlari turun bukit untuk mengejarnya. Namun sebuah tangan menahan tubuhnya dari belakang. Tangan itu sangat tegas dan penuh tenaga. Afi menoleh dan menemukan matelisan Hoan yang tenang dan bersahabat. Yang menahan kepergian afi bukanlah tangannya, melainkan matanya. Afi menundukkan kepalanya dan mengeluh. Katanya, mungkin dia memang lebih hebat daripada aku, kata lisan Hoan, kau hanya lebih buruk daripada dia dalam satu hal saja, apa itu? Demi membunuh, hing bubing bisa melakukan apa saja, termasuk mengorbankan nyawanya. Kau tidak bisa, Afi terdiam cukup lama, lalu berkata, kau memang benar. Aku tidak bisa, kata lisan Hoan, kau tidak bisa, karena kau mempunyai perasaan. Ilmu pedangmu mungkin memang keji, namun kau adalah ahli pedang yang penuh perasaan, jadi, aku tidak mungkin bisa mengalahkan dia lisan Hoan menggelengkan kepalanya. Katanya, salah. Kau pasti bisa mengalahkannya, Afi tidak berusaha memotong. Ia hanya mendengarkan. Lanjut lisan Hoan, dengan perasaan, seseorang dapat memiliki hidup. Dengan hidup, seseorang dapat memiliki jiwa, dapat berubah, Afi berpikir lagi. Setelah sekian lama, akhirnya ia mengangguk dan berkata, aku mengerti sekarang, namun ini bukanlah hal yang terpenting, lalu apalagi yang terpenting adalah bahwa kau tidak perlu membunuh dia. Kau tidak boleh membunuh dia. Tanya Awei bingung, mengapa aku tidak perlu membunuh dia karena ia sudah mati? Mengapa harus dibunuh lagi kau benar? Hatinya sudah mati, jadi tidak perlu dibunuh lagi. Tapi mengapa aku tidak boleh membunuh di alisan Hoan tidak menjawab. Ia malah balik bertanya, tahukah kau mengapa ia melatih tangan kanannya secara diam-diam? Tanya Afi, menurutmu karena apa? Menurut pendapatku, karena siang kuan kim hong, kata Afi. Ia bertempur secara frontal dengan liong hong siang guan, cincin naga dan burung hong, siang kuan hui. Ia ingin menemukan kere untuk mengalahkan liong hong siang guan, sahut li san hoan, pikiranku juga begitu. Dengan begitu, jika suatu hari perlakuan siang kuan kim hong terhadap dia berubah, hingbu bing sudah mempunyai kere untuk membunuh siang kuan kim hong. Mungkin ia akan gagal, tapi paling tidak ia bisa mencoba, Afi berhenti bicara. Matanya menjadi lebih santai. Sepertinya ia sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Kata li san hoan, alasan mengapa liong hong siang guan milik siang kuan kim hong berada di urutan kedua dalam kitab persenjataan, Bukanlah karena senjata itu sangat mematikan atau penuh tipu daya, namun karena senjata itu sangat pasti, pasti ia telah berhasil melatih senjata yang paling berbahaya di dunia sampai pada taraf pasti. Itulah yang membuat siang kuan kim hong berada di atas yang lain. Kemampuan siang kuan hong masih jauh di bawah ayahnya, benarkah siang kuan hong benci sekali pada hing bu bing, Terutama karena siang kuan hong menganggap bahwa ayahnya tidak mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu rahasia tingkat yang tertinggi. Ia malahan mengajarkannya kepada hing bu bing, Afi merenung. Lanjut li san hoan, jika siang kuan kim hong tidak menggunakan jurus naga terbang menari mengelilingi burung hong di udara, Kemungkinan besar hing bu bing tidak akan dapat membunuhnya, mungkin benar. Namun siang kuan kim hong mungkin akan menggunakannya, karena ia tahu bahwa lengan kiri hing bu bing sudah patah, jadi ia tidak perlu terlalu waspada. Oleh sebab itu, hing bu bing masih punya kesempatan untuk bisa membunuhnya, Afi seperti baru saja terjaga dari mimpi. Ia tiba-tiba berseru, tapi apapun yang terjadi siang kuan kim hong adalah ayahin bu bing sahut li san hoan, tidak mungkin, tapi kata siang kuan hui, li san hoan memotongnya, itu hanya terkaan siang kuan hui. Terkaan yang salah, kalau begitu, mengapa ia mengatakan semua itu? Apakah dia bohong? Ia memang tidak bohong. Ia hanya keliru menafsirkan hal-hal yang terjadi, keliru kata li san hoan, ia bilang bahwa setelah kedatangan hing bu bing, ayahnya seperti menjauhi dirinya. Ini memang benar. Tapi dia tidak menyadari bahwa ayahnya melakukan ini karena mencintainya, tanya Afi, bagaimana mungkin ayahnya menjauhi dia karena mencintainya? Karena siang kuan kim hong memang bermaksud untuk membuat him bu bing sebagai mesin pembunuhnya. Bisa dikatakan bahwa hidup him bu bing berakhir di tangan siang kuan kim hong, Afi berpikir sejenak. Lalu katanya, kau benar. Jika seseorang hanya hidup untuk membunuh, hidupnya pasti sangat menderita, itulah sebabnya him bu bing sudah mati saat ia bertemu siang kuan kim hong. Lanjut li san hoan lagi, namun siang kuan kim hong juga adalah seorang manusia. Manusia mencintai anaknya sendiri dan tidak akan membiarkan anaknya mengalami siksaan semacam itu. Oleh sebab itulah, siang kuan kim hong tidak mengajarkan ilmu silat yang tertinggi kepada siang kuan hong, ia tertawa dan menambahkan, sayangnya siang kuan hong tidak pernah mengerti maksud ayahnya yang sesungguhnya, kata Awei tiba-tiba, kalau begitu, sebenarnya siang kuan hong pun mati di tangan ayahnya juga, kata li san hoan, jika seseorang menginginkan terlalu banyak, ia pasti akan membuat banyak kesalahan. Bar 63. Putus hubungan hutan di musim gugur. Hutan yang kering dan layu. Di luar hutan yang mati ini terdapat jalan setapak yang sepi. Awei menunjuk pada secercah cahaya di ujung jalan itu dan berkata, itu rumahku, rumah. Bagi pelingali san hoan kata ini sangat asing, hampir tidak dikenal. Mati Awei masih tertuju pada cahaya itu saat ia berkata, lilin masih hidup, dia pasti belum tidur, dalam rumah kecil itu ada lilin yang terang, baju katun yang tebal, dan kerjapan bulu mati wanita yang cantik. Wanita itu sedang duduk menjahit baju dekat cahaya lilin itu, sambil menunggu kembali niaseng kekasih pulang ke sisinya. Gambaran yang luar biasa indah. Hanya membayangkannya membuat hati Awei penuh dengan kerinduan dan kehangatan. Matanya yang setajam pisau pun menjadi lembut dan tenang. Ia adalah orang yang selalu sendirian dan kesepian. Namun kini ia tahu ada seseorang yang sedang menantikannya. Wanita yang paling dicintainya di seluruh dunia, sedang menantikan kepulangannya. Perasaan ini sudah tentu sangat menyejukkan hati, tidak dapat dibandingkan dengan perasaan yang lain, tidak dapat digantikan oleh apapun juga dalam dunia ini. Hati li san hoan melorot. Melihat rasa bahagia yang terpancar di wajah Awei membuat ia merasa bersalah. Sebenarnya ia tidak ingin membuat Awei kecewa. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Awei ketika tahu bahwa Lim Sian Ji tidak ada di sana. Walaupun ia melakukannya demi kebaikan Awei, supaya ia dapat terus hidup berbahagia sebagai seorang laki-laki sejati, li san hoan masih tetap merasa bersalah terhadap sahabatnya ini. Kesedihan yang seumur hidup tidak dapat dibandingkan dengan kesedihan sesaat. Li san hoan hanya dapat berharap bahwa Awei dapat segera pulih dari kesedihan yang akan dialaminya dan segera melupakan segala sesuatu tentang wanita itu. Wanita itu tidak pantas mendapatkan cintanya, bahkan tidak pantas ditangisi. Sayangnya, orang selalu jatuh cinta pada orang-orang yang salah. Karena perasaan adalah seperti kuda liar, sama sekali tidak bisa dikendalikan dan tidak terelakkan. Ini adalah kesedihan yang terbesar dalam hidup manusia. Karena inilah, tidak habis-habisnya tragedi menimpa hidup manusia. Cahaya terang dan pintu terbuka sedikit. Kahaya mengalir melalui lubang itu dan menyinari jalan setapak di luar. Jalan itu basah karena hujan semalam dan di bawah cahaya remang-remang tampak jejak-jejak kaki yang tidak beraturan di sana-sini. Jejak seorang laki-laki. Siapa yang datang tanya Awei sambil mengerutkan alisnya. Namun perlahan-lahan ia kembali tenang. Ia selalu percaya pada Lim Sian Ji. Ia yakin bahwa Lim Sian Ji tidak mungkin mengkhianati kepercayaannya. Li San Hoan mengikutinya di belakang. Seakan-akan ia takut masuk ke dalam rumah itu. Awei menoleh dan tersenyum sambil berkata, Ku harap sup yang dimasaknya hari ini tidak pakai rebung. Cobalah sedikit dan kau akan tahu kehebatannya di dapur lebih daripada kehebatannya menggunakan pedang. Li San Hoan hanya menjawab dengan tersenyum. Siapa yang mengira bahwa senyum ini sarap dengan sejuta kesedihan? Jika mangkuk besar berisi supiga sapi itu memang tidak ada rebungnya, Li San Hoan sungguh tidak mengerti apa rahasianya. Tapi mungkin apa yang terjadi hari ini akan berbeda sama sekali. Li San Hoan sungguh tidak habis pikir bagaimana seorang wanita dapat menggunakan keruk yang begitu keji untuk menipu laki-laki sungguh-sungguh mencintai dan memperhatikannya. Tapi apa bedanya dengan aku? Aku pun menipunya. Demikian pikiran Li San Hoan. Mengapa aku tidak bisa berterus terang saja bahwa Lim Sian Ji tidak ada lagi di sini? Bahwa ini semua adalah rencananya. Li San Hoan membungkuk dan mulai batuk-batuk keras. Afei menoleh ke belakang dan berkata, Jika kau bersedia tinggal bersamaku di sini untuk beberapa hari, batukmu pasti akan sembuh. Karena di sini tidak ada arak yang ada hanya sup hangat, namun Afei tidak pernah menyadari betapa berbahaya nyasup itu untuk tubuhnya. Jauh lebih berbahaya daripada arak. Tidak sedikit suara pun terdengar dari dalam rumah. Ia pasti sedang ada di dapur. Kalau tidak, ia pasti sudah keluar untuk menyambutmu, kata Afei. Li San Hoan tidak menjawabnya, karena ia tidak tahu harus bilang apa. Akhirnya pintu pun terbuka. Ruang duduk yang kecil itu masih bersih seperti dulu. Lilin di atas meja sudah tidak menyala, namun masih memancarkan kehangatan. Afei menghela nafas lega. Akhirnya ia pulang ke rumah dengan selamat. Ia tidak mengecewakan kekasihnya. Tapi di manakah dia? Di dapur juga tidak tampak cahaya, apalagi sup yang menantinya. Pintu kamar Lim Sian Ji tertutup rapat. Afei memandang Li San Hoan di belakangnya yang masih berdiri di depan pintu. Katanya, ia pasti sudah tidur. Ia selalu tidur sangat awal. Li San Hoan ingin tersenyum, namun otot-otot wajahnya terasa tegang. Ia mendengar rintihan dari dalam kamar. Rintihan seorang wanita. Rintihan seorang wanita yang sedang sekarat. Wajah Li San Hoan berubah, dan langsung menuju ke pintu dan menggedornya. Apakah kau baik-baik saja? Segera buka pintunya tidak ada jawaban. Rintihan itu pun tidak terdengar lagi. Siapapun yang berada di dalam sana pasti sedang berusaha menjawab, namun tidak bisa bersuara. Keringat Afei mulai mengucur deras dan ia pun mendobrak pintu dengan bahunya. Li San Hoan memejamkan matanya. Ia tidak ingin melihat wajah Afei saat itu. Wajah seseorang yang memandang kekasihnya yang hampir mati. Siapakah yang ingin melihat wajah seperti itu? Li San Hoan tidak saja tidak berani melihat, ia pun tidak mampu melihat. Bahkan memikirkannya pun tidak sanggup. Namun ketika pintu sudah terbuka, ia tidak mendengar apa-apa. Apakah mungkin Afei begitu kaget melihat apa yang terjadi dan jatuh pingsan? Li San Hoan membuka matanya dan melihat Afei berdiri mematung di depan pintu kamar Lim Sian Ji. Yang aneh adalah wajah Afei tidak menggambarkan suatu kesedihan, tapi malah kebingungan. Apa yang terjadi dalam kamar itu? Li San Hoan sungguh tidak dapat menerka. Darah Yang pertama dilihat Li San Hoan adalah darah. Lalu ia melihat seseorang terbaring dalam genangan darah. Namun ia tidak akan pernah bisa menebak siapa yang tergolek dalam genangan darah itu, sedang megap-megap mengambil nafas-nafas terakhirnya. Ling-ling Darah Li San Hoan pun membeku. Afei memandang tubuh yang tergeletak di lantai itu dengan tenang. Suatu ekspresi yang aneh tergambar di wajahnya. Apakah ia mengerti? Ia tidak bertanya, apa yang dilakukan gadis ini di sini tapi ia malah bertanya, kali ini, apakah ia juga sedang menunggumu di sini? Li San Hoan merasa hatinya terbelah menjadi dua. Ia segera meluruk ke dalam kamar dan mengangkat tubuh Ling-ling yang penuh darah. Segera diperiksanya nadi dan nafasnya. Ia hanya berharap bahwa ia belum terlambat untuk menyelamatkan nyawanya. Ia putus asa. Akhirnya Ling-ling membuka matanya dan memandang Li San Hoan. Air mati menetes ke wajahnya. Air mati ini adalah air mati kesedihan. Namun juga air mati kegembiraan. Sebelum mati, ia bisa melihat Li San Hoan untuk terakhir kalinya. Meta Li San Hoan pun kini telah basah oleh air mata. Dengan lembut ia berkata, Kau masih muda, kau tidak mungkin mati sekarang, seolah-olah Ling-ling tidak mendengar perkataannya. Dengan suara bergetar ia berkata, Kali ini kau salah, kali ini aku salah, kata Li San Hoan tanpa bisa menahan tangisnya. Kau seharusnya tahu bahwa tidak ada seorang lelaki pun yang mau membunuhnya. Suara Li San Hoan menjadi parau, hampir-hampir tidak terdengar. Aku telah menyerapmu ke dalam persoalan ini. Aku telah bersalah kepadamu. Ling-ling menggapai-gapai ingin meraih tangan Li San Hoan. Kau selalu baik padaku. Bukan kau yang bersalah padaku. Laki-laki itulah yang bersalah. Dia-dia telah menipuku, dan aku, aku pun telah menipumu, kau tidak, Kuku Ling-ling tertanam kuat di lengan Li San Hoan. Potongnya, aku telah menipumu. Aku telah menyerahkan keperawananku kepadanya sejak lama. Ketika aku menunggumu di sini, aku sungguh membenci diriku karena tidak mengatakannya kepadamu sejak dulu. Suara Ling-ling menjadi lebih jernih, seolah-olah ia mendapatkan tenaganya kembali. Tapi Li San Hoan tahu itu hanya bayangannya saja. Kalau bukan karena usianya yang sangat muda, tidak mungkin ia bisa bertahan hidup sampai sekarang. Kata Ling-ling, aku berusaha tetap hidup sampai saat ini, karena aku ingin menjelaskannya kepadamu. Jika kau bisa mengerti, aku bisa mati tanpa penyesalan. Kesalahan, sahut Li San Hoan, ini adalah kesalahanku. Aku salah karena aku tidak melindungimu, walaupun ia menipuku, aku tidak membencinya. Karena aku tahu ia akan mendapatkan balasannya. Ia akan mendapatkan hukuman yang sepuluh kali lebih berat daripada yang ku alami, dia yang... Sebelum Li San Hoan menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Afei mendorongnya kuat-kuat ke samping. Ia menatap Ling-ling dan bertanya, kau membawa Luhang Sian ke sini Ling-ling hanya menggigit bibirnya. Lagi Afei bertanya, diakah yang menyuruhmu membawa Luhang Sian ke sini Ling-ling mengerahkan tenaganya yang terakhir dan berteriak keras? Ya, memang dia. Tapi tahukah kau mengapa dia melakukannya? Tahukah kau betapa banyak yang telah diperbuatnya demi dirimu? Demi engkau, suaranya tiba-tiba tercekik dan nafasnya pun berhenti. Sungguh tenang, kematiannya sungguh tenang. Tubuhnya tidak bergerak lagi. Tidak ada suara yang keluar dari mulutnya lagi. Selain angin yang terus menderu, seluruh bumi sepertinya kehilangan geirah. Semuanya seolah-olah menjadi tanah pekuburan yang mati. Tanah pekuburan tempat segala yang hidup terkubur habis. Bahkan suara deru angin pun seperti sedang menangis sedih. Suara tangisan yang dapat mencabik-cabik hati manusia. Entah berapa lama, akhirnya Afi bangkit berdiri. Ia tidak melirik sedikit pun pada Lisan Hoan. Ia hanya bertanya dingin, mengapa kau melakukannya biasanya Lisan Hoan akan segera menjawab pertanyaan ini tanpa ragu-ragu. Tapi kali ini, ia tidak mengucapkan sepatah katapun. Ia tahu dengan berbicara ia tidak hanya menyakiti dirinya sendiri, namun juga yang mendengar. Afi masih memandang ke arah lain. Ia melanjutkan perlahan-lahan, kau menyangka di Allah yang membuat hidupku tertekan. Dan jika ia pergi, aku akan kembali hidup bersemangat. Tapi tahukah engkau bahwa tanpa dirinya, aku tidak mungkin terus hidup. Lisan Hoan menjawab dengan pahit, aku hanya berharap bahwa kau tidak lagi ditipu orang. Berharap engkau akan bertemu dengan orang yang pantas mendapatkan cinta dan kasih sayangmu. Berharap bahwa kau segera dapat melupakan semua ketidakbahagiaan dalam hidupmu ini. Afi tampak terkejut dan berkata, kau pikir ia menipuku? Dan bahwa ia tidak pantas mendapatkan kasih sayangku yang aku tahu. Hanyalah sejak kau bertemu dengan dia, dia hanya membawa keburukan bagi dirimu. Lalu bagaimana kau bisa tahu apakah aku bahagia atau tidak bahagia? Akhirnya Afi memutar badannya dan menatap Lisan Hoan dengan marah. Kau pikir kau ini siapa? Kau ingin mengatur pikiranku dan mengendalikan nasibku? Kau bukan apa-apa. Kau hanya orang bodoh yang sedang menipu dirimu sendiri. Kau membiarkan wanita yang kau cintai masuk dalam bahaya, dan kau masih menganggap dirimu tinggi dan terhormat setiap kata terasa tajam seperti pisau. Tidak ada perkataan lain di dunia ini yang dapat lebih menyakiti hati Lisan Hoan. Afi mengertakan giginya dan melanjutkan, dan walaupun dia hanya membawa keburukan bagiku, apa bedanya dengan engkau? Apa yang kau bawa untuk orang-orang di sekitarmu? Kebahagiaan Lin Si'i merusak total akibat perbuatanmu. Dan masih belum puaskah engkau, sampai kau harus datang dan merusak habis kebahagiaanku. Tangan Lisan Hoan mulai gemetar hebat dan sebelum ia bisa membungkuk ia sudah batuk darah. Afi memandangnya lama sebelum memutar badannya dan berjalan menuju ke pintu. Sebelum Lisan Hoan berhenti batuk-batuk, ia sudah menerjang ke arah pintu dan menghalangi jalan Afi. Apalagi yang kau inginkan tanya Afi tajam. Lisan Hoan menyeka darah di sudut mulutnya dengan lengan bajunya dan berusaha mengatur nafasnya kembali. Kau? Kau akan mencarinya? Ya kau tidak boleh pergi, siapa bilang aku yang bilang. Karena jika kau menemukan dia dan membawanya pulang, akan lebih menyakitkan badimu. Cepat atau lambat, akan tiba harinya dah akan menghancurkanmu. Aku tidak bisa melihatmu menderita di bawah cengkeraman wanita seperti dia, Afi berpegangan sangat kuat. Namun setiap kata diucapkan Lisan Hoan, pegangannya pun bertambah kuat. Buku-buku jarinya memutih karena tekanan yang begitu kuat. Wajahnya pun memucat. Matanya menjadi merah menyala. Lanjut Lisan Hoan, Kalau kau berpisah dengannya sekarang, itu hanya membuat dirimu sedih untuk sebentar saja. Namun jika kau terus hidup bersamanya, kau akan menderita seumur hidupmu. Waktu kalian berpisah, sebenarnya kau pasti menyadari apa yang sudah terjadi, Afi menyelanya, kau adalah sahabatku, ya, sampai saat ini kau masih sahabatku. Ya, tapi sejak saat ini, kita tidak bersahabat lagi. Lisan Hoan terkesiap mendengarnya. Kenapa karena aku tahan jika kau menghinaku, tapi aku tidak bisa memaafkanmu karena kau telah menghina dia. Kau pikir aku hanya bermaksud menghina dia. Aku sudah berusaha sabar sampai sekarang, karena kita bersahabat. Tapi mulai hari ini, jika kau menghinanya sekali lagi, penghinaan itu harus dicuci dengan darah tubuh. Afi bergetar hebat saat mengatakannya. Darahmu atau darah kulisan Hoan tampak seperti baru saja ditonjok orang di perutnya. Ia melangkah mundur dua kali ke samping pintu. Ia mengatupkan mulutnya, tapi darah terus mengalir dari sudut bibirnya. Kata Afi, sekarang aku akan mencari dia, dan aku akan menemukan dia kembali. Ku harap kau tidak berusaha mengikuti aku. Jika kau melakukannya, kau hanya akan menyesal sedikit pun tidak dipandangnya Lisan Hoan. Setelah mengatakannya, ia segera pergi dari rumah itu. Air matu biasanya terasa asin. Tapi ada air matu yang masuk langsung ke dalam perut. Rasanya bukan saja asin, namun sungguh-sungguh pahit. Darah pun biasanya terasa asin. Namun darah orang yang terluka hatinya, rasanya lebih pahit daripada air mata. Lisan Hoan tidak tahu berapa lama ia sudah batuk darah. Namun seluruh lengan bajunya sudah berwarna merah. Ia pun tidak bisa berdiri tegak. Jejak kaki di lantai semua berbercak darah. Tiba-tiba Lisan Hoan teringat pada jejak kaki yang tidak beraturan di luar sana yang dilihatnya sebelum masuk. Hatinya membeku. Afei pasti akan dapat menemukannya, karena Ling Sian Ji sengaja meninggalkan jejak di sana sini. Memang supaya Afei dapat menemukannya. Tidak harus sesuatu yang kelihatan jelas, karena Afei memang sangat berbakat mencari jejak orang. Kepandainya mungkin lebih daripada seekor anjing pelacak yang terlatih. Tapi apakah yang akan terjadi waktu Afei menemukannya? Dapat dipastikan bahwa Afei pasti akan menantang Lu Hang Sian berdua hidup dan mati. Dan Ling Sian Ji sungguh menikmati dua laki-laki bertarung hidup dan mati demi dirinya. Hanya memikirkan kemungkinan ini membuat Lisan Hoan berkeringat dingin. Saat ini, Afei bukan tandingan Lu Hang Sian. Orang yang dapat menyelamatkannya hanya Lisan Hoan, namun, ku harap kau tidak berusaha mengikuti aku. Jika kau melakukannya, kau hanya akan menyesal dan Lisan Hoan tahu Afei tidak pernah main-main dengan perkataannya. Lagi pula, sudah sangat gelap di luar sekarang. Kemampuan Lisan Hoan mengikuti jejak orang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Afei. Walaupun ia ingin mengejar mereka, kemungkinan berhasilnya hampir tidak ada. Lisan Hoan berusaha berdiri. Ia mengangkat tubuh Ling Ling dan meletakannya di atas tempat tidur dan menyelimuti dia. Apapun konsekuensinya, ia akan berusaha mengejar mereka. Lisan Hoan sudah berkeputusan bulat. Walaupun Afei sudah tidak menganggap dirinya sebagai sahabat, Lisan Hoan akan selalu menganggap Afei sebagai sahabatnya. Rasa persahabatannya terhadap Afei tidak akan pernah berubah. Sama seperti rasa cintanya. Walaupun laut menjadi kering dan gunung terbelah dua, hatinya tidak akan pernah berubah. Si Im, si Im, bagaimana kabarmu?